Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa bertemu lagi di video asingkron ini Semoga dengan video ini dapat membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan Ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Lanjutan dari materi mata kuliah matematika optimasi Yaitu terkait dengan constraint optimization Yaitu penyelesaian permasalahan optimasi Dengan fungsi pembatas menggunakan metode lagrang Selanjutnya saya akan menjelaskan Terkait dengan kompetensi yang diharapkan Setelah menempuh perkulian atau menyaksikan video ini Jadi yang pertama Harapannya Anda semua memiliki pemahaman Terkait dengan konsep permasalahan optimasi Dengan fungsi pembatas Atau yang kita sebut dengan constraint optimization Kemudian yang kedua Mampu menerapkan konsep lagrang multiplier Untuk menemukan solusi optimum Pada permasalahan optimasi dengan fungsi pembatas Jadi kalau di poin pertama itu terkait dengan pemahaman Dari konsep constraint optimization Yang poin kedua ini keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan lagrang multiplier Baik sekarang kita masuk ke constraint optimization Dengan fungsi pembatas Jadi sebelum kita masuk ke metode lagrang Perlu saya review kembali Apa yang dimaksud dengan constraint optimization Jadi ini yang perlu dipahami oleh Anda semua Bahwa dalam permasalahan optimasi Seringkali dalam kegiatan sehari-hari Permasalahan optimasi itu Memiliki fungsi pembatas Artinya ketika kita ingin mendapatkan hasil setinggi-tingginya Misalkan keuntungan setinggi-tingginya Seringkali kita itu memiliki keterbatasan Jadi ada serangkaian keterbatasan yang membatasi kita Ataupun kita ingin menghasilkan produk sebanyak-banyaknya Kalau di perusahaan misalkan Seringkali ini dihadapkan dengan beberapa kondisi yang menjadi unsur pembatas Nah itulah yang menjadi dasar Pengembangan metode ini Yaitu constraint optimization Kemudian terkait dengan metode Ataupun teknik yang bisa digunakan Untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dengan fungsi pembatas Itu ada tiga cara ini Jadi yang pertama substitusi Ini yang kita bahas di video sebelumnya Atau di perkulian sebelumnya Kemudian menggunakan lagrang multiplier Dan yang ketiga adalah menggunakan fungsi penalti Ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah dengan menggunakan lagrang multiplier Selanjutnya kita akan membahas konsep terkait dengan lagrang multiplier Jadi konsep lagrang Ini sering digunakan Untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan fungsi pembatas Dimana atau yang kita sebut constraint optimization Yaitu masalah optimasi dengan fungsi pembatas Namun lebih spesifik Permasalahan optimasi yang bisa diselesaikan dengan lagrang Ini adalah permasalahan optimasi Yang tanda hubung antara ruas kiri dengan ruas kanan itu berupa sama dengan Jadi berupa persamaan Sekali lagi persamaan Artinya tanda hubungnya adalah sama dengan Bukan pertidak samaan Yaitu kurang dari Lebih dari Kurang dari sama dengan Lebih dari sama dengan Itu bukan Jadi nanti ada metode yang lain Yaitu Kuntaker Misalkan minimasi fx Subject to Ini fungsi pembatasnya adalah Hx sama dengan 0 Maka fungsi tersebut harus kita rubah ke fungsi minimasi Jadi kita bentuk fungsi baru Fungsi lagrang Lx,v Dimana v itu adalah konstanta lagrang Jadi nanti fungsinya adalah fx min v dikalikan hx Jadi fungsi hx, fungsi pembatas itu Kita masukkan ke dalam fungsi l Baik fungsi f maupun h Itu kita masukkan ke dalam fungsi l baru Namun untuk fungsi pembatas dikalikan dengan konstanta lagrang Atau lagrang multiplier Selanjutnya untuk mencari Nilai X dan v yang optimal Kita turunkan fungsi lagrang itu Lx,v itu Dan disamakan dengan 0 Maka ini nanti akan kita bisa menemukan solusi optimum Terkait dengan nilai x dan v Baik ini adalah secara ilustrasi konsep lagrang multiplier Selanjutnya pada bagian ini akan kita bahas terkait dengan algoritma metode lagrang Setidaknya terdapat 4 langkah Yang dapat digunakan sebagai algoritma metode penyelesaian dengan metode lagrang multiplier Jadi misalkan ada permasalahan optimize y sama dengan fxz Jadi variabelnya ada 2 x dan z Dengan fungsi pembatas m Dengan fungsi gxz Maka kita deskripsikan fungsi baru Yaitu f Fungsi barunya adalah fungsi l L sama dengan fxz Plus lambda Jadi ini adalah konsantal lagrangnya Boleh menggunakan lambda, boleh v dan lain sebagainya Jadi tidak usah bingung Ini adalah konsantal lagrang M min gxz Kemudian turunkan fungsi l terhadap semua variable fungsi Jadi variable fungsinya ada 3 Di fungsi baru X, Z dan lambda Kemudian di langkah ketiga Selesaikan persamaan yang terbentuk Dari turunan fungsi Untuk mencari nilai dari masing-masing variable Jadi variabelnya ada X, Z dan lambda Kemudian dengan menurunkan sama dengan 0 DL, DX DL per DZ DL per lambda Kemudian jika sudah ketemu Maka kita bisa substitusikan nilai X, Z Untuk menghitung nilai Y optimum Artinya untuk menghitung nilai di fungsi tujuan Jadi berikut adalah Algoritma penyelesaian permasalahan optimasi dengan metode lagrang Untuk mengilustrasikan algoritma penyelesaian metode lagrang multiplier tadi Berserta konsep yang sudah kita bahas sebelumnya Pada bagian selanjutnya Akan kita tunjukkan Akan kita sajikan beberapa contoh soal Harapannya dengan contoh soal tersebut Dapat membantu Untuk memahami materi bahasan Soal yang pertama Ini minimize Fx Fungsinya adalah X1 kuadrat Plus X2 kuadrat Subject to Fungsi membatasnya adalah X1 plus X2 sama dengan 4 Maka langkah pertama Mas Mbak Yang harus kita lakukan Adalah dengan Langkah pertama dulu Yaitu buat fungsi L Fungsi Lnya adalah X1 kuadrat Plus X2 kuadrat Plus Lambda Dalam kurung fungsi pembatasnya itu X1 plus X2 min 4 Nah baiknya adalah Fungsi L Selanjutnya Dari sini Kita turunkan fungsi L ini terhadap semua variable Yang pertama adalah DL per DX1 Maka variablenya ada X1, X2, dan Lambda Nah kita turunkan terhadap semua variable Kalau kita turunkan terhadap X1 Maka 2X1 X2 kuadrat ini Kalau diturunkan terhadap X1 Hasilnya adalah 0 Kemudian Yang kedua Ini fungsi Lambda X1, X2 ini Kalau diturunkan Menjadi Lambda Jadi ini kalau kita terjemahkan kan X1 Lambda X2 Lambda Min 4 Lambda Kalau kita turunkan terhadap X1 Hasilnya adalah Lambda Yang X2 Lambda itu 0 Min 4 Lambda juga 0 Baik, ini sama dengan 0 Kemudian selanjutnya Kita turunkan lagi DL terhadap DX2 Maka jawabnya adalah 2X2 Kemudian yang ini adalah Plus Lambda Sama dengan 0 Yang terakhir DL terhadap Lambda Kalau kita turunkan terhadap Lambda Ini Lambda X1 Maka turunnya adalah X1 Lambda X2 Maka turunnya adalah X2 Min 4 Lambda Kalau kita turunkan jika Min 4 Sama dengan 0 Jadi ketemu Bagi berikut Jadi X1 Plus X2 Min 4 Sama dengan 0 Maka ini kita Yang ketiga Kita selesaikan Cara yang pertama adalah 2X1 Plus Lambda Sama dengan 0 Maka Ini kalau kita selesaikan 2X1 Sama dengan Minus Lambda Yang ini Atau kita nyatakan X1 Sama dengan Min Lambda Per 2 Kemudian yang ini Juga sama 2X2 Plus Lambda Sama dengan 0 Atau 2X2 Sama dengan Min Lambda X2 Sama dengan Minus Lambda Per 2 Baik Kemudian kita sudah ketemu Lambda nya Sudah X1 Sudah ketemu X2 Sudah ketemu Maka kita substitusi ke Yang ketiga ini Persamaan yang ketiga Yang terbentuk X1 Plus X2 Min 4 Sama dengan 0 Maka X1 Plus X2 Sama dengan 4 X1 nya kita substitusi yang ini X2 nya yang ini Maka Minus Lambda Per 2 Plus Dalam kurung Minus Lambda Per 2 Sama dengan 4 Atau Minus 2 Lambda Per 2 Sama dengan 4 Kita bisa Nyatakan Langkah ini Maka Minus Lambda Sama dengan 4 Atau Lambda Sama dengan Min 4 Kita bisa ketemu Lambda adalah Min 4 Maka kita substitusi Balik ke sini Kalau Lambda nya adalah Sama dengan Min 4 Maka X1 Sama dengan Min 4 Per 2 Sama dengan 2 X2 nya juga Sama Minus Min 4 Per 2 Maka dia Sama dengan 2 Maka Solusinya adalah X1 X2 Sama dengan 2,2 Sehingga kita bisa Menemukan Solusi Optimum nya Dengan Kita masukkan ke Fx Untuk mencari Nilai Di fungsi Z Yaitu X1 Kuadrat Plus X2 Kuadrat Atau Sama dengan 2 Kuadrat Plus 2 Kuadrat Jadi Sama dengan 4 Plus 4 Sama dengan 8 Baik Ini adalah Solusinya Ini adalah Contoh yang Pertama Semoga bisa Dipahami Silahkan Diikuti Akan Di Replikasi Apa yang sudah Diajarkan Ini Kemudian Kita lanjut Ke Soal Yang Nomor 2 Baik Selanjutnya Kita akan Membahas Soal Yang Kedua Dengan Fungsi U X1 X2 Variable Ini ada 2 X1 Dan X2 Kemudian Fungsinya Adalah X1 Dikalikan X2 Plus 2 X1 Dengan Fungsi Pembatas 60 Sama dengan 4 X1 Plus 2 X2 Langkah Pertama Seperti Sebelumnya Kita Buat Fungsi L Jadi Mas Mbak Perlu Mengetahui Bahwa Inti Dari Metodala Gerang Ini Adalah Membuat Persamaan Baru Yang Mencakup Fungsi Tujuan Dan Fungsi Pembatas Fungsi Tujuannya Adalah X1 X2 Plus 2 X1 Kemudian Kita Juga Masukkan Fungsi Pembatas Namun Ketika Kita Masukkan Fungsi Pembatas Harus Dikalikan Dengan Konstanta Lagrang Yaitu Lambda Lambda 4 X1 Plus 2 X2 Min 60 Ini Adalah Persamaan Lagrang Kemudian Langkah Kedua Turunkan Persamaan Lagrang Terhadap Semua Variable Dari Fungsi Yaitu Kalau kita Tahu Adalah X1 X2 Dan Lambda Kita Turunkan DX1 Maka X1 X2 Kalau kita Turunkan X1 Hasilnya X2 Plus 2 X1 Kalau kita Turunkan X1 Hasilnya Plus 2 Kemudian Yang Sebelah Ini Lambda 4 X1 Itu Kalau kita Turunkan Terhadap X1 Hasilnya Adalah Plus 4 Lambda Sementara Kalau 2 X2 Lambda Kalau kita Turunkan Terhadap X1 Hasilnya 0 Min 60 Lambda Kalau kita Turunkan Terhadap X1 Hasilnya 0 Baik Kemudian Kita Turunkan Fungsi L Terhadap X2 Maka Hasilnya Adalah X1 X2 Hasilnya X1 2 X1 Itu 0 4 X1 Lambda Itu 0 2 X2 Lambda Itu Hasilnya Adalah 2 Lambda Sama Dengan 0 Juga Yang Terakhir DL Terhadap Lambda Maka Hasilnya Adalah 4 X1 Plus 2 X2 Min 60 Sama Dengan 0 Baik Dari Sini Kita Bisa Sedanakan Fungsi Ini Di Langkah Nomor 3 X2 Plus 2 Plus 4 Lambda Sama Dengan 0 Maka X2 Sama Dengan Min 2 Min 4 Lambda Kemudian Yang Ini X1 Plus 2 Lambda Sama Dengan 0 Atau X1 Sama Dengan Min 2 Lambda Baik Sudah Ketemu Persamaan X2 Dan X1 Maka Kita Bisa Substitusi Ke Persamaan Yang Ini Persamaan Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Kita Bisa Selesaikan Kita Substitusi Ke Persamaan Ketiga Semuanya 4 X1 Plus 2 X2 Min 60 Maka 4 X1 Adalah Min 2 Lambda Kemudian X2 Adalah Min 2 Min 4 Lambda Sama Sama Dengan 60 60 Kita Pindah Ke Ruas Kanan Maka Min 8 Lambda Min 4 Min 8 Lambda Sama Dengan 60 Atau Min 16 Lambda Min 4 Kita Pindah Ke Ruas Kanan Maka Hasilnya Adalah 64 Maka Lambda Adalah Sama Dengan Min 64 Per Min 16 Sama Dengan Min 4 Baik Kita Bisa Menemukan Bahwa Lambda Adalah Min 4 Maka Kita Mencari X2 Min 2 Kalikan Min 4 Kali Min 4 Maka Hasilnya Adalah Min 2 Plus 16 Sama Dengan 14 Kemudian X1 Sama Dengan Min 2 Lambda Maka X1 Adalah Min 2 Dikalikan Min 4 Sama Dengan 8 Sehingga Kita Bisa Mencari Nilai Fungsi Tujuannya U Tadi Itu Adalah X1 X2 Plus 2 X1 Maka Hasilnya Adalah X1 8 X2 14 Dikalikan Ini Plus 2 Dikalikan 8 Hasilnya 8 Dikalikan 4 80 112 Plus 16 Hasilnya Adalah 128 Baik Ini adalah Penyelesaian Soal Yang kedua Dengan Metode Lagrang Semoga Bisa Dipahami Baik Selanjutnya Untuk soal Nomor 3 Ini Kita Diminta Untuk Meminimalkan Fungsi Y Yaitu Min 2 X Quadrat Plus Z Quadrat Dengan Fungsi Pembatas Sama Dengan 2 X Min 1 Maka Langkah Pertama Kita Tentukan Fungsi L Min 2 X Quadrat Plus Z Quadrat Kemudian Kita Masukkan Fungsi Pembatasnya Yaitu Z Sama Dengan 2 X Min 1 Kita Hamda Dikalikan Z Min 2 X Plus 1 Ini Adalah Fungsi L Kita Masukkan Semua Fungsi Pembatas Di Satu Fungsi Dengan Fungsi Tujuan Namun Kita Berikan Fungsi Pengali Lambda Kemudian Kita Turunkan DL Per DX Sama Dengan Min 2 Min 4 X Kemudian Ini Min 2 Lambda Sama Dengan 0 Kemudian DL D Z Maka 2 Z Kemudian Disini Plus Lambda Sama Dengan 0 Terakhir DL Per D Lambda Sama Dengan Z Min 2 X Plus 1 Sama Dengan 0 Maka Kita Langkah Ketiga Kita Selesaikan Min 4 X Sama Dengan Min 2 Lambda Atau X Sama Dengan Min 2 Lambda Per Min 4 Ini Plus Ya Nah Ini Harusnya Tandanya Min Hilang Jadi Lambda Min Lambda Per 2 Baik Ini Yang Untuk X Yang Z Kalau Sini Z Sama Dengan 2 Z Plus Lambda Sama Dengan 0 Atau 2 Z Sama Dengan Min Lambda Z Sama Dengan Min Lambda Per 2 Baik Kemudian Terakhir Kita Subtusi Kesini Z Yang Z Min 2 X Plus 1 Sama Dengan 0 Z Z Min Lambda Per 2 Min 2 Dikalikan X Min X Per 2 Plus 1 Sama Dengan 0 K Ini Hilang Sehingga Min Lambda Per 2 Plus Lambda Sama Dengan Min 1 Maka Lambda Per 2 Sama Dengan Min 1 Lambda Sama Dengan Min 2 Z Baik Lambda Sudah Sudah Ketemu Maka Kita Bisa Mencari X Sama Dengan Min Lambda Per 2 Min 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 jadi solusinya adalah X,Z sama dengan 1,1 sehingga kita bisa mencari nilai Y sama dengan min 2 X kuadrat plus Z kuadrat atau sama dengan min 2 kali 1 kuadrat plus 1 kuadrat atau sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1, jadi nilainya ini solusinya pada X sekian baik, ini adalah soal nomor 3, semoga bisa dipahami baik, pada bagian ini kita akan menyelesaikan soal yang keempat, yaitu minimasi fungsi 2 X1 plus X2 dengan fungsi pembatas X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 1 sama dengan 0 seperti sebelumnya, langkah pertama tuliskan fungsi L, 2 X1 plus X2 kemudian kemudian plus lambda dikalikan X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 1 sama kemudian langkah kedua turunkan fungsi L tersebut terhadap semua variable yaitu X1 X2 dan lambda misalkan 2 kemudian yang ini terhadap X1 berarti plus 2 X1 lambda cuma dengan 0 kemudian terhadap X2 maka 1 plus 2 X2 lambda lambdanya hilang ya berarti ini yang perlu diperbaiki terhadap X1 berarti betul ya 2 X1 lambda yang bawah ini 2 X2 lambda sama dengan 0 kemudian DL terhadap lambda maka samanya adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 1 sama dengan 0 kemudian langkah ketiga kita selesaikan tik 2 plus 2 X1 lambda sama dengan 0 maka 2 X1 lambda sama dengan min 2 atau X1 sama dengan min 2 per 2 lambda atau sama dengan min 1 per lambda kemudian yang ini 1 plus 2 X2 lambda sama dengan 0 sehingga 2 X2 lambda sama dengan min 1 maka lambda sama dengan min 1 per ini 2 ya per 2 lambda baik jadi X1 nya sudah ketemu X2 juga sudah ketemu maka kita substitusi ke persamaan ini persamaan pertama ini kedua ini ketiga jadi X1 X2 ini kita substitusi persamaan yang ketiga yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 1 sehingga min 1 per lambda kuadrat plus min 1 per 2 lambda kuadrat sama dengan 1 atau sama dengan min 1 per lambda maka 1 per lambda kuadrat plus 1 per 4 lambda kuadrat sama dengan 1 sehingga kalau kita tambahkan ini 4 plus 1 per 4 lambda kuadrat sama dengan 1 atau 5 sama dengan 4 lambda kuadrat sehingga lambda kuadrat sama dengan 5 per 4 atau lambda sama dengan plus minus akar 5 per 2 baik jadi ada 2 lambda yaitu plus akar 5 per 2 dan negatif akar 5 per 2 dan kita selesaikan untuk mencari nilai x1 dan x2 jadi kita hold dulu ya jadi lambdanya ada 2 yaitu plus akar 5 per 2 dan negatif akar 5 per 2 ada slide sebelumnya tadi kita bisa mengetahui bahwa lambda sama dengan plus minus akar 5 per 2 kemudian untuk x1 nilainya adalah minus 1 per lambda kemudian kalau x2 nilainya adalah minus 1 per 2 lambda karena ada 2 kemungkinan nilai lambda kita harus menggunakan untuk harus ada ke tangan karena ini hanya 1 kemungkinan untuk lambda sama dengan positif akar 5 per 2 maka x1 sama dengan min 1 per akar 5 per 2 artinya dia adalah min 2 per akar 5 kemudian x2 nya itu sama dengan min 1 per 2 dikalikan akar 5 per 2 sehingga dia merupakan min 1 per akar 5 jadi ini adalah solusi untuk lambda sama dengan 5 per 2 kemudian untuk lambda sama dengan min akar 5 per 2 maka x1 sama dengan min 1 per min akar 5 per 2 atau 2 per akar 5 sedangkan x2 sama dengan min 1 per min akar 5 per 2 ini dikalikan 2 dulu baik coret sehingga 1 per akar 5 baik jadi ini adalah solusinya jadi untuk lambda min akar 5 per 2 maka x1 x2 itu sama dengan 2 per akar 5 1 per akar 5 yang atas itu untuk lambdanya akar 5 per 2 maka x1 x2 sama dengan min 2 per akar 5 min 1 per akar 5 baik ini adalah kemungkinan solusinya karena yang ditanyakan adalah minimize karena ada 2 solusi ini kita tidak tahu ini solusi apa maka kita perlu mengidentifikasi jenis solusi apa dari masing-masing kemungkinan solusi ini caranya seperti apa ini yang sudah kita beras di pertemuan multivariable jadi kita menggunakan matrik hasian yang didapatkan dari turunan kedua bagaimana cara mendapatkannya nanti kita bahas di slide selanjutnya ya baik pada bagian ini kita akan melanjutkan pengerjaan untuk soal nomor 4 ini contoh soal nomor 4 ini dengan cara menentukan defineness dari matrik hasian bagaimana cara mendapatkan matrik hasian itu caranya adalah menurunkan fungsi l fungsi l tadi itu adalah 2x1 plus x2 plus lambda dikalikan x1 kuadrat plus x2 kuadrat min 1 ini kita turunkan dl terhadap dx1 maka hasilnya adalah 2 plus 2 x1 lambda kemudian turunan dl dx2 maka sama dengan 1 plus 2 x2 lambda dari sini ini kita turunkan lagi turunkan lebih lanjut menjadi turunan keduanya jadi awalnya ini d kuadrat l dx1 x1 artinya yang sudah diturunkan terhadap x1 kita turunkan lagi terhadap x1 ini kita turunkan lagi terhadap x1 2 diturunkan terhadap x1 n 0 2x1 lambda diturunkan terhadap x1 sama dengan 2 lambda kemudian d kuadrat l dx1 x2 jadi yang sudah diturunkan terhadap x1 diturunkan lagi terhadap x2 2 diturunkan terhadap x2 0 2x1 x lambda diturunkan terhadap x2 hasilnya 0 kemudian d kuadrat l dx2 x1 sama dengan ini yang sudah diturunkan pertamanya terhadap x1 kemudian diturunkan lagi terhadap x2 kemudian turunkan lagi terhadap x1 1 turunkan terhadap x1 0 2 x2 X1 0 kemudian D kuadrat L D X2 X2 sama dengan 1 dirungkan terhadap X2 0 2 X2 lambda juga terhadap X2 2 lambda maka hecian itu sama dengan matriksnya adalah 2 lambda 0 0 2 lambda baik kemudian kalau sudah seperti ini kita inputkan kedua titik yang kita tahu tadi bahwa pasangannya itu ada dua pasangan yang pertama itu untuk lambda akar 5 per 2 yaitu didapatkan X1 koma X2 itu sebesar min 2 per akar 5 koma min 1 per akar 5 baik maka dari sini ini pasangan yang selanjutnya itu itu adalah untuk lambdanya min 5 per min akar lima ya min akar lima per 2 dengan X1 koma X2 sebesar 2 per akar lima koma 1 per akar lima baik nah kalau sudah seperti ini kemudian kita masukkan ke matrik hecian tadi bahwa matrik hecian nya ada 2 lambda 0 0 2 lambda lambdanya ini berarti 2 dikalikan akar lima per 2 0 0 kemudian 2 akar lima per 2 nah ini hilang ya maka hecian nya adalah akar lima 0 0 akar lima dari sini kita bisa mengetahui jadi definitenya secara nya adalah D1 itu adalah prinsipal diagonal minor ordo 1 dari matriks ini jadi ini diagonal utamanya ada lima min akar lima akar lima jadi akar lima dan akar lima dua-duanya positif kemudian D2 nya itu adalah determinan dari matrik ini secara keseluruhan jadi determinannya adalah A dikalikan D min BC itu akar lima dikalikan akar lima jawabnya adalah lima di ketiganya itu bernilai positif maka matriks ini adalah positif definit maka titiknya itu adalah titik minimum maka kita cari nilai Y nya nah titik yang ini X1 X2 itu kita inputkan ke fungsi tujuannya ini 2 X1 X2 maka 2 X1 X2 plus ya sama dengan 2 dikalikan X1 nya itu min 2 per akar lima plus X2 X2 nya adalah min 1 per akar lima maka 2 dikalikan min 2 itu min 4 ini min 1 berarti min 5 per akar lima jadi ini jawabnya jadi solusi minimum itu pada X sama dengan X1 min 2 per akar lima X2 nya min 1 per akar lima dengan nilai Y sama dengan berikutnya ini itu adalah solusi minimum yang ini kita masukkan coba ini titik apa sebenarnya maka langsung kita inputkan hanya ini lambdanya yang ini maka 2 dikalikan min akar lima per 2 0 0 2 dikalikan akar min akar lima per 2 maka sama dengan min akar lima 0 0 min akar lima maka ini D1 nya itu min akar lima dia guna utama ya min akar lima D2 nya adalah determinan dari matrik ini secara keseluruhan yaitu min akar lima dikalikan min akar lima sama dengan lima dikurangi 0 kali 0 tetap lima jadi ini D1 nya negatif negatif yang ini positif jadi ini kita sebut sebagai indefinite titiknya itu saddle point jadi kalau matriknya indefinite titiknya saddle point jadi jawabnya adalah yang kiri ini ya pada X min 2 per akar lima X1 nya X2 nya adalah min 1 per akar lima dengan nilai Y min 5 per akar lima semoga bisa dipahami untuk soal nomor 4 ini kita lanjutkan ke latihan soal selanjutnya pada soal yang nomor 5 ini soalnya adalah diminta untuk menentukan volume maksimum dari sebuah kubus jika luas permukaannya seluas 150 cm persegi baik yang pertama harus kita tentukan bahwa kalau kita bicara kubus maka semua sisinya sama maka X ini adalah panjang sisi kubus baik dari sini kita bisa mendapatkan maka volume nya atau fungsi tujuannya itu adalah X pangkat 3 kemudian fungsi pembatasnya itu luas permukaan jadi kalau di dalam kubus itu ada 6 sisi luas permukaan maka luas permukaan luas permukaan itu sama dengan 6 dikalikan X kuadrat itu sama dengan 150 cm persegi maka kita tentukan langkah pertama adalah fungsi lagrangnya itu adalah fungsi tujuannya ini X pangkat 3 kemudian kita masukkan 6 X kuadrat plus lambda dikalikan 6 X kuadrat min 150 baik ini langkah pertama langkah keduanya kita turunkan fungsi L ini terhadap variable baik X maupun lambda yang pertama kita turunkan dulu terhadap X maka X pangkat 3 kalau kita turunkan terhadap X hasilnya adalah 3 X kuadrat kemudian lambda 6 X kuadrat dan selanjutnya ini kalau kita turunkan terhadap X adalah 12 X lambda ini sama dengan 0 kemudian selanjutnya DL D lambda kalau kita turunkan terhadap lambda maka X pangkat 3 hasilnya 0 kemudian ini kalau kita turunkan terhadap lambda hasilnya adalah 6 X kuadrat min 150 sama dengan 0 baik ini adalah turunannya maka langkah ketiga kita selesaikan fungsi yang kita ketahui ini turunan pertama sama dengan 0 baik DL terhadap DX maupun DL terhadap lambda yang paling mudah itu yang paling bawah dulu itu DL terhadap lambda itu sama dengan 6 X kuadrat min 150 sama dengan 0 atau 6 X kuadrat sama dengan 150 atau X kuadrat sama dengan 25 baik dari sini kita bisa mengetahui kalau sudah seperti ini maka X sama dengan plus akar 25 atau X sama dengan plus minus 5 baik kita tahu bahwa panjang itu tidak mungkin minimum karena kalau minimum nanti bukan satuan panjang ya panjang itu harus positif maka yang mungkin itu kita bisa menghilangkan jadi X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5 karena ini murni panjang ini bisa kita hilangkan sehingga kita bisa lihat solusi optimumnya itu pada X sama dengan 5 maka V itu X pangkat 3 sehingga kita bisa mengetahui 5 x 5 x 5 sama dengan 125 cm kipik jadi ini adalah solusi maksimum untuk soal maksimumkan volume sebuah kubus jika luas permukaannya sama dengan 150 cm persegi jadi ini termasuk salah satu contoh soal aplikasi terkait dengan penggunaan lagrang untuk menyelesaikan pemasalahan optimasi semoga bisa dipahami dengan berakhirnya pembahasan contoh soal yang kelima tadi maka berakhir pula pembahasan materi pada kesempatan kali ini semoga yang di materi yang disampaikan dapat dipahami dan semoga Allah senantiasa memudahkan dalam untuk ilmu namun anda semua perlu mengetahui jika yang masih ada menemui kendala dalam mengahami materi nanti silahkan ketua kelas menghubungi saya nanti akan kita selenggarakan kelas sinkron saya rasa itu yang bisa saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih